Polisi membongkar perdagangan manusia Indonesia Turki Abu Dhabi bermodus asisten rumah tangga. Polisi menangkap tersangka yang menampung korban. Perangkapan kelima tersangka yakni OP, MA, ZA, AS, RR terkait kasus perdagangan orang dijelaskan Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Perikjen Pol Juhan Dhani Raharjo. Para korban di bawah naungan PT. Savana Agency Indonesia dijanjikan untuk dapat bekerja di Turki dan Abu Dhabi. Dari hasil penelusuran, peperasa modus yang dilakukan para korban adalah menjanjikan untuk dapat bekerja di Arab Saudi dengan bayaran Rp 1.200 per bulannya. Para tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Penelusuran ditemukan data bahwa korban yang dikirim oleh tersangka itu mungkin bukan hanya yang sudah ada saat ini, tapi mungkin juga akan terus berkembang karena sudah banyak yang dikirim. Kemudian aktivitas perekutan PMI secara elegal ini dilaksanakan sejak tahun 2015. Jadi kalau kita jumlah mungkin perhitungan kami mencapai seribu kurang korban yang sudah... dan sampai jumpa di video selanjutnya.